Pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk ajang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 terganggu. Shin Tae yang sampai bertanya apa Garuda Muda mau asal-asalan ke pesta bola sejagat. Skuad Timnas Indonesia U20 80 persen. Pemain intinya tidak datang. Bagaimana kita bisa persiapkan pertandingan dengan baik? Ini berbeda dengan Korea, semua persiapan dilakukan dengan baik, ucap Shin seperti dikabarkan CNN Indonesia. Indonesia tidak tahu ini di Indonesia, terlalu anggap Piala Dunia gampang atau bagaimana? Asal tanding saja yang penting ikut begitu? Kalau persiapan seperti ini, ia tidak akan bisa mempersiapkan dengan baik, katanya. Kalau di Korea Selatan persiapan tidak seperti ini, di sana sangat sistematis, sesuai dengan roadmap. Kalau begini belum tentu kita bisa lolos dari fase grup Piala Asia U20 2023, ujar Shin.